Intro Oke jadi di video kali ini Aku mau reaction film terbaru dari Malaysia Berjudul Follies Ivo 3 Yang baru saja rilis tanggal 25 Mei 2023 kemarin guys Film ini merupakan film aksi komedi Malaysia Tahun 2023 tentunya Arahan Safiq Yusof Terbitan bersama Astrosaw Dan Skop Production guys Film ini tuh katanya lanjutan dari film Follies Ivo 2 tahun 2018 Dan gue gak tau filmnya karena gue belum nonton Dan film ketiga dalam trilogi Follies Ivo guys Follies Ivo 3 ini menggunakan 2 bahasa guys Yaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Trengganu Dan yang paling menarik disini Film Follies Ivo 3 ini sudah memakan dana Atau budgetnya itu sebesar 6 juta ringgit Malaysia Gila itu berapa rupiah kira-kira Untuk dana sebesar ini gue rasa ini filmnya bakal Keren sih sepertinya Harus keren sih sepertinya Karena budgetnya juga sangat gede banget gitu Jadi film ini tuh bercerita tentang siasatan inspektor Sunny dan Kai Dalam memecahkan kasus letupan di Pulau Pinang gitu ya Ini menarik banget So sekarang kita langsung liat saja trailernya guys Nih gue harusnya nonton Polis Ivo yang 1 dan 2 nya dulu gak sih? Ini gila sih film bakal keren banget nih sumpah Ini gila sih film bakal keren coba sumpah Oh ini film ini keren ini Wow Kalian bisa liat trailernya Dan yang belum nonton Ayo cepetan Kalian datang ke bioskop Beli tiket sekarang juga Karena ini menurutku kataku filmnya bakal keren banget Gila sih Luar biasa ya Malaysia udah banyak kemajuan dalam bidang perfilman gitu ya Saya perhatikan sepertinya Malaysia dari tahun ke tahun selalu memiliki kemajuan dalam bidang perfilman gitu Tahun kemarin 2022 Malaysia di Membuat sebuah buah gebrakan dengan film Matkilau yang menjadi trending gitu ya Bahkan mendapatkan kutipan yang luar biasa Di tahun ini juga ada Polisi Ivo Menurut aku ini gak kalah keren Mempunyai jalan cerita yang menarik nih sepertinya Jadi buat temen-temen yang belum nonton filmnya Harus banget sih nonton Dan gue gak tau ya film ini ditayangin di Indonesia atau enggak Kalau ada di Indonesia sepertinya gue harus nonton juga nih Karena gue pencipta film action Ini action komedi gitu ya Jadi campuran gitu Jadi misinya itu Inspektor Sani dan Inspektor Kai itu Men siasati Ledakan yang terjadi Di Pulau Pineng gitu Mereka tuh mereka berdua tuh bersahabat Tapi ternyata di akhir tuh Persahabatan mereka tuh di uji Karena ada Suspek bahwa Inspektor Kai Itu terlibat dalam ledakan Yang terjadi di Pulau Pinang Mungkin seperti itu ya Dari Dari Sinopsisnya Keren banget sih Oke Mungkin sejak video reaksin aku untuk Trailer for List Ivo 3 Sekali lagi saya ingatkan Temen-temen ayo nonton film ini Best banget Luar biasa Oke Kalau begitu saya ada umpian pemain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye